Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani menghadiri penandatanganan kerjasama Petro China International Jampung LTT dengan 12 rumah sakit yang berada di Provinsi Jambi. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat menambah pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui turpa Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani menghadiri penandatanganan kerjasama bidang layanan kesehatan antara Petro China International Jambung dengan 12 rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi. Bertempat di sebuah hotel di Jambi selasa pagi 3 Oktober 2023. Melalui kerjasama ini diharapkan membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan rumah sakit itu sendiri. Diharapkan ke depan akan lebih banyak lagi rumah sakit yang menerima manfaat kemitraan dari perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi. Sani juga berpesan agar perjanjian kerjasama ini dapat segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pagi hari ini, insya Allah dilaksanakan penandatangan PKS dan perjanjian kerjasama antara Petro China dengan sekian banyak rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi ini baik-baiknya swasta. Tentunya harapan kita, mudah-mudahan PKS itu akan ada penyakit, akan segera ditindak lanjuti dengan sebaik-baiknya harapan kita. Dan ujungnya golnya adalah akan saling hampir semacamnya. Konstitusi, konstitusi daripada bertamina kemurahan-murahan dan pendah atau alat-alat untuk jalanan kesehatan kemudian. Insya Allah, mudah-mudahan sinergi kemurahan-urahan yang akan menjalankan baik. Dan ujungnya adalah tidak ada kata lain, masyarakat bersama-urahan yang akan sebaiknya. Di sisi lain, terhusus bagi rumah sakit, Wakup Sani meminta agar pelayanan kesehatan dapat lebih dioptimalkan. Mulai dari peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia. hingga teknologi alat-alat kesehatan. Rian Jan Jan, Jek TV, melaporkan.